PENYAKIT MULUT DAN KUKU Hal tersebut dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat Arifin Sujayana usai fashion show para OPD bersama Gubernur di Gedung Sate Kota Bandung selasa 17 Mei 2022 siang. Menurutnya PMK sudah ditemukan di Garut, Kabupaten Tasik Malaya, Kota Banjar, Kota Tasik Malaya, Kabupaten Sumedang, dan Kuningan. Karena sapi perah pun terkena penyakit mulut dan kuku, produksi susu sapi terutama di sentra peternakan sapi di Garut pun terdampak. Produksi susu sapi berkurang hingga 80 persen. Untuk sapi perah, nggak berpengaruh pada susu sapi? Berpengaruh, 80 persen turunnya. Jadi kalau misalnya dia 12 liter per hari, ya dia cuma 20 persen. Bayangin aja, kan itu sangat-sangat berpengaruh. Dampak ekonominya kan tinggi ya. Meski begitu, Arifin menyatakan gabungan kooperasi susu sapi Indonesia sudah bergerak cepat, melakukan penanganan untuk memberikan berbagai obat-obatan agar penyakit tersebut tidak berkembang dan produksi susu sapi kembali normal.